Maraknya banjir yang berada di Kabupaten Tapin saat ini juga merendam wilayah Jalan MTK, Jalan Penghulu di Kecamatan Tapin Utara. Kondisi banjir masih merendam rumah warga yang berada di wilayah tersebut. Bukan cuma rumah warga yang terendam banjir, bahkan rumah dandim dan kantor KUA Tapin Utara pun juga ikut terendam banjir. Banjir merendam kawasan wilayah tersebut, Senin dini hari mencapai 1 meter, dan saat ini banjir sudah mulai menurun sehingga 20 cm. Banjir pun terlihat sejak pukul 4 subuh. Harapannya dalam bencana ini tidak ada korban jiwa dan menghimbau kepada masyarakat yang terkena banjir agar dapat mengungsi ke tempat yang aman yang sudah disediakan. Andre Tapin TV melaporkan.